Aktivitas pedagogi sangat ditentukan dari fasilitas apa yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Nah, fasilitas yang Bapak Ibu ingin tampilkan berada di fitur Add an Activity or Resource. Saya menunjukkan cara menambahkan fitur masing-masing satu contoh. Nanti dalam video berikutnya akan ada tata cara untuk menambahkan fitur yang lain. Saya mencontohkan satu di aktivitas yang paling atas yaitu penugasan atau assignment. Saya klik di penugasan, kemudian kita klik Add. Setelah di klik Add, maka akan muncul aplikasi yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu harus memberi nama, misalkan tugas satu, kemudian deskripsi. Deskripsi harus jelas sekali. Penjelasan penugasan akan kita lihat di video berikutnya. Saya isikan contoh saja. Setelah semua pengisian selesai, Bapak Ibu bisa melakukan scrolling sampai ke bawah. Klik Save and Display. Berarti dengan kita mengklik Save, maka tugas tersebut sudah terunggah. Ini bukti pengunggahannya. Baik, kita akan membuka aktivitas. Pada saat mengubah aktivitas, berarti kita masuk kembali ke Add Activity or Resources. Aktivitas yang dimaksud tentunya bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan pilih. Nah, untuk kali ini kita akan mengambil dari resource. Mungkin Bapak Ibu ingin memberikan file, memberikan URL seperti ini. Kita klik URL, kemudian kita tambahkan Add. Nah, sama kita harus memasukkan URL dengan nama tertentu, misalkan. Misal, URL, UM. Jadi, kita harus meng-copy dulu UM ACID. Yang ingin kita linkkan, kita copy. Kita copy website-nya, kemudian kita masukkan. Jadi, ini kita copy. Kemudian di external URL-nya, kita paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita scroll sama dengan yang kegiatan yang tadi. Jadi, scroll ke bawah, kita temukan Save and Display. Kita save. Nah, berarti kegiatan pedagogis kita adalah ingin menunjukkan link kepada mahasiswa. Seperti ini. Kemudian, kita cek apakah sudah masuk. Nah, setelah kita lihat ada penambahan URL, misal UM. Begitu, Bapak-Ibu, kegiatan pedagogis yang menambahkan dua hal. Yaitu, satu, menambahkan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, menambahkan sumber. Selamat menikmati. Selamat menikmati.